Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini, kadang berat banget, kayak banyak banget masalah datang bertubi-tubi, bikin kita ngerasa capek, dan pengen nyerah aja, nah sebenarnya dalam Islam. Ada banyak banget, kata-kata bijak, yang bisa bikin kita lebih kuat, dan tenang hadapin semua itu. Salah satunya dari Al-Quran, di mana Allah berfirman, sesungguhnya, sesudah kesulitan ada kemudahan, Quran Surat. Al-Inshiroh Ayat 6 Jadi, apapun masalah yang kita hadapi sekarang, yakin deh pasti ada jalan keluar. Kalau kita ngobrolin soal hidup yang penuh ujian, ada satu pesan Nabi Muhammad yang sering banget disebutin. Beliau bersabda, orang yang paling kuat adalah yang paling sabar dalam menghadapi ujian. Kalian pernah denger ini? Pesan ini tuh dalem banget, kayak ngingetin kita. Bahwa, kekuatan sejati itu bukan dari fisik aja, tapi dari ketenangan dan kesabaran hati. Nah, buat kalian yang ngerasa susah buat sabar, ada tips nih. Coba deh mulai dari hal kecil, misalnya belajar bersyukur atas hal-hal sederhana. Nabi juga pernah. Bersabda, barang siap bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Gampang sih, kayak mulai dari hal simpel, bisa makan hari ini, punya tempat tinggal, punya temen yang baik. Dengan ngerasa cukup sama hal-hal kecil, hati kita pelan-pelan jadi lebih damai. Buat yang masih berjuang ngejar cita-cita, inget deh satu hal. Ada pesan islami yang keren banget. Allah nggak akan pernah biarin usaha hambanya sia-sia. Itu artinya, setiap usaha dan kerja keras kalian pasti dilihat sama Allah. Jadi, meskipun hasilnya belum kelihatan, tetap yakin aja, karena dibalik semua itu, ada rencana yang luar biasa. Gimana nih serukan, kalau kita lebih sering dengerin kata-kata bijak islami kayak gini, penuh inspirasi, dan bikin hati adem. Biar hidup kita makin bermakna yuk, share kata-kata ini, ke orang-orang terdekat kalian. Jangan lupa ya, buat yang pengen denger lebih banyak motivasi islami, like video ini, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.